Intro Kunjungi Sentra Industri Bakpia di Desa Gemblep, Kejamatan Pogalan, Kabupaten Teringgalek Calon Bupati nomor urut 2 dorong pengembangan produk, kelengkapan legalitas hingga perluasan pangsa pasar Salah satunya mengenalkan produk mereka melalui Galeri Gemila Menurut keterangan calon Bupati nomor urut 2 Muhammad Nur Arifin atau yang lebih akrab di Sapa Mas Ibin Bakpia Teringgalek mempunyai peluang besar untuk meraih pasar yang lebih luas Karena dari segi rasa kurang lebih sudah sama dengan Bakpia yang ada di Jogja Namun dari segi harga jauh lebih murah Harga Bakpia asli Jogja rata-rata Rp20.000 hingga Rp25.000 per wadah Sementara di Sentra itu Bakpia dijual antara Rp7.000 hingga Rp8.000 per wadah Dari selisih harga yang cukup jauh itu nyatanya membuat Bakpia Teringgalek banyak di lirik pembeli Lebih lanjut Mas Ibin menjelaskan untuk pengembangan produk Mas Ibin ingin kawasan industri Bakpia ini Bisa menjadi satu sentra industri Bakpia Syukur-syukur bisa dikomunal brandingkan dengan satu merek besar Selain itu Mas Ibin juga akan memfasilitasi sertifikasi produk dan izinnya Seperti halnya izin BPOM atau badan pengawas obat dan makanan Sertifikasi halal dan lain sebagainya Jadi yang pertama saya mengecek apakah UMKM ini sudah punya izin Itu yang pertama Kemudian kedua bagaimana pemasaran Memang 3 bulan awal corona memang sedikit ada konstruksi Tapi sekarang penjualan sudah mulai pulih dan permintaan luar kota cukup banyak Yang menarik kita punya keunggulan dari segi rasa hampir sama dengan Bakpia yang ada di Jogja Tetapi dari harga cukup bersaing Jadi di Jogja itu harga bisa Rp20.000-Rp25.000 per pack Kita di sini sekitar Rp7.000-Rp8.000 per pack Dan itu bisa jadi satu komparatif advantage atau kompetitif advantage buat UMKM kita Jadi banyak yang liburan ke Jogja tapi beliau oleh-olehnya pesan Bakpianya dari Terenggale Ini jadi satu hal cerita yang menarik menurut kami Terus kemudian ketiga kita pengen satu kampung ini menjadi satu sentra industri Bakpia Karena bukan hanya satu UMKM yang kita datang ini saja Ada beberapa Syukur-syukur kalau nanti semuanya bisa kita komunal brandingkan dengan satu merek besar Tapi kalau semuanya punya pasar sendiri-sendiri mungkin kita akan fasilitasi Jika ada yang masih belum punya sertifikasi, izin Itu akan kita bantu nanti untuk Bepom Kemudian sertifikasi halal Ini yang akan kita dorong sehingga mereka bisa dapat pasar yang lebih luas nanti Masipin juga menambahkan dari segi pemasaran Masipin juga akan mengajak para pengusaha Bakpia untuk mengenalkan produknya di Galeri Gemila Karena tempat ini merupakan tempat pemasaran produk-produk usaha mikro kecil menengah Atau UMKM asli Tenggalek yang berpusat di tengah kota Dan menjadi rujukan para tamu pemerintah untuk berburu oleh-oleh Terima kasih telah menonton!